Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong. Saya minta data dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya. Saya senang keluar perpres ini. Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya. Huruf G, KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini. Hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Makin seru aja kasus Tom Lembong ini. Kejagung kok bisa-bisanya berstatement bahwa tidak perlu ada bukti aliran dana masuk ke Tom Lembong untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula yang merugikan negara. Lagi-lagi pemberitaan ini mengganggu akal sehat publik. Dampak dari hal ini memanglah besar. Publik mulai ramai di media sosial membuat mem dan komentar atas sikap penegakan hukum yang terkesan mulai politis lagi di era Presiden Prabowo. Para buzzer yang mempertentangkan anak abah dan lain-lain membuat situasi psikologi politik publik gaduh. Bayangkan iklim politik di era Presiden yang semakin berkualitas justru dirusak oleh para buzzer yang saling hina dan cacimaki tanpa memperdulikan dampak psikologi sosialnya. Ini tentu mengganggu ketentraman warga negara dalam berpolitik. Alih-alih politik nasional ingin diarahkan pada wilayah yang lebih rasional justru buzzer membuat situasi politik nasional kembali mendasar pada aspek emosional. Terlebih lagi arah gerak opini publik saat ini mulai mengarah ke kemampuan kemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ya karena kasus ini ada di eranya Presiden Prabowo. Tentu ini akan sangat merugikan pada saat mentalitas Presiden Prabowo ingin mengarahkan Republik ini pada keadaban politik. Justru saat ini kembali digoyang dengan permainan psikologis para buzzer dan opini publik atas kasus Tom Lembong tersebut. Ini lagi-lagi bisa berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini. Lantas bagaimana perkembangan dan anomali yang beredar tentang kasus Tom Lembong ini? Marilah kita simak video seterusnya. Sudah jelas di mana seseorang atau barang siapa secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ya kemudian merugikan keuangan negara dan perkembangan negara. Dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana ini, jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Ya kan? Nggak ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijasa palsu. Ijasa abal-abal. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana? Ini penyelidikan dalam tidak pidana korupsi, itu ekstraordinari krim sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tidak pidana korupsi, bicara seperti itu menurut saya, perlu diragukan sekolahnya di mana? Kalau saya itu dulu. Jangan sampai juga abal-abal ya? Iya, karena begini. Kalau di kepolisian, sebuah kumacar pidana, ada suatu peristiwa, kemudian dibuatkan laporan polisi atau di KPK laporan kejadian LK. Nah, tapi di kejaksaan saya nggak tahu apakah itu LI atau laporan jaksa atau laporan polisi atau laporan kejadian. Nah, laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan seprindik langsung. Nah, baru dibikin ada pemanggilan, ada penyelidikan kalau belum jelas. Nah, penyelidikan reserse, penyelidikan dalam tidak pidana berbeda dengan penyelidikan intelijen. Kalau intelijen bangun tidur, lihat jalan berlubang, dibikin laporan penyelidikan. Tapi kalau di reserse, itu tidak di penegahan hukum pidana, itu tidak boleh dibikin surat mentah penyelidikan sebelum ada surat mentah penyelidikan di situ. Oke, jadi berarti kalau Pak Ugro melihat dari segi formalitasnya saja, mekanismenya sudah ada masalah berat ya? Administrasi penyelidikannya menurut saya cukup salah berat, bukan salah sedikit, salah berat di sini. Jadi, kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti Jaksa sudah pernah memeriksa satu, Menko Equine. Kemudian biar juga, barang ini gula ini datang dari langit atau datang lewat kapal. Oke. Atau lewat pesawat juga bisa mungkin ya. Ini sudah semua belum? Publik lagi-lagi dihebohkan dengan sikap kejagung yang terkesan memaksakan adanya kasus bagi Tom Lembong. Dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada bukti aliran dana masuk ke Tom Lembong untuk menetapkan si Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Dampak dari statement ini dimanfaatkan oleh publik untuk memberikan pandangan tandingan atas kasus-kasus sebelumnya yang juga banyak merugikan negara, tapi terkesan didiamkan semisal pemberitaan tentang 23 BUMN yang merugikan negara hingga sekitar 5,23 triliun. Kegagalan proyek food estate di Kalteng hingga ribuan hektare sawah terbengkalai, WUSH yang dituding Biang Kero Wika merugi hingga 7,12 triliun. Dan raporan rekab ICW atau Indonesian Corruption Watch lewat media Tempo yang mengatakan selama era Presiden Jokowi kerugian negara mencapai 290 triliun. Serta masih banyak yang lain yang bernada sama, yakni merugikan negara. Tetapi sampai saat ini, Oknum atau Biang Kero dari kerugian tersebut juga tidak kunjung di proses. Padahal secara nominal, kerugian itu jauh lebih besar dari kerugian yang didugakan kepada kasus Tom Lembong yang bernilai 400 miliar itu. Ini tentu mengganggu akal sehat publik, bukan? Di sisi lain, ada banyak spekulasi mengatakan bahwa kasus ini sebetulnya diorkestrasi oleh Oknum. Publik menghubungkan bahwa di Kejaksaan Agung masih banyak person hingga akhirnya dugaan itu menguat. Mengapa tidak? Adanya statement dari salah seorang kader Gerindra yang saat ini duduk di kursi DPR RI Komisi 3, yakni Habibur Rahman, juga ikut berstatement untuk meminta Kejagung memberikan kejelasan tentang dugaan yang disangkakan pada Tom Lembong. Agar tidak muncul tuduhan bahwa pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Lebih jauh lagi, analisis publik yang beredar di media sosial malah mengaitkan ini dengan PDIP. Publik menganalisis bahwa penangkapan terhadap Tom Lembong diduga ditunggangi oleh PDIP untuk menciptakan konflik politik di kalangan masyarakat dan memperlemah reputasi Presiden Prabowo di hadapan rakyat dengan adanya spekulasi dan asumsi bahwa era Presiden Prabowo hukum digunakan untuk mempolitisasi lawan politik. Dugaan lain yang beredar kasus penangkapan Tom Lembong ini sengaja diorkestrasi oleh Oknum untuk menurunkan isu Fufu Fafa dan menimbulkan arus balik yang kontra terhadap pendukung sosok Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik perubahan Indonesia. Spekulasi-spekulasi ini cukup masuk akal jika kita ingin menghubungkan pada konteks dinamika politik di belakang karena memang sampai saat ini kasus Tom Lembong ini bagi sebagian pengamat cukup visi atau kasus yang berbau amis. Hal itu terlihat dari ketidakjelasan pembuktian hukum yang ada. Sekarang coba kita lihat kenyataan tentang fakta opini publik yang beredar di media-media. Keterbelahan opini itu nyaris sama-sama kuat mulai dari yang pro terhadap penangkapan Tom Lembong dan yang kontra atas penangkapan tersebut hingga kesan penggiringan opini terhadap lembaga politik dan lembaga hukum betul-betul sangat konfliktual. Hal ini tentu kita semua rasakan. Dampaknya secara psikologis kita dibuat bingung dan sebal dengan adanya drama-drama dari oknum lembaga hukum dan politik yang itu berpotensi melucuti kepedulian kita dan publik terhadap maruah politik nasional. Baik kepada figur, lembaga, dan masyarakat. Tentu hal ini lagi-lagi bertentangan dengan semangat yang ingin dimunculkan di awal bahwa pemerintahan ini akan membawa optimisme dalam wilayah kehidupan berwarga negara. Tetapi terlepas dari semua itu tentu kita harus tetap kritis dan mendukung seadil-adilnya proses penegakan hukum atas person-person yang dianggap merugikan negara demi terciptanya keadilan yang seadil-adilnya di republik ini. Oke, gimana menurut kawan-kawan? Jadi itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Kalsehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat.